Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh BPS Badan Pusat Statistik Republik Indonesia baru saja menyampaikan laporan bahwa pertumbuhan ekonomi kita minus 5,32 persen hasil survei BPS ini menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat karena para ahli memprediksi bahwa semester ketiga yang akan datang ini kita akan kembali mengalami minus pertumbuhan dan berarti Indonesia memasuki era resesi kalau sekarang ini kita mengalami atau sedang menjalani yang namanya krisis tetapi setelah krisis itu bisa meningkat menjadi resesi manakala pertumbuhan ekonomi suatu negara itu berturut-turut minus pertanyaannya apa yang kita harus lakukan agar keadaan ini segera berakhir dan tidak menimbulkan masalah yang semakin berat bagi rakyat menurut saya kita harus melakukan tiga hal pertama adalah menumbuhkan kerjasama dan kolaborasi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk mengakhiri wabah corona yang terus meningkat jumlahnya di Indonesia ini setiap hari terus meningkat ribuan yang terkena positif corona dan ini kita harus akhiri bagaimana mengakhirinya seperti yang sudah dikampanyekan di masyarakat kita harus melaksanakan 3M yang pertama adalah mencuci tangan kedua memakai masker ketiga adalah menjaga jarak itu ya julu yang harus kita lakukan yang kedua adalah meningkatkan solidaritas kerjasama dan saling menyayangi saling peduli antara sesama anak bangsa ini penting sekali kita lakukan agar tidak terulang kasus yang terjadi di Flores Andreas Pati membunuh kedua anaknya satu berumur 3 tahun yang kedua berumur 2 tahun mengapa itu dilakukan? karena stres akibat kesulitan ekonomi yang dialami sehingga tidak mampu lagi untuk bertahan hidup dan karena itu dia membunuh kedua anaknya yang masih kecil nah juga kita dengan kerjasama dengan solidaritas supaya juga tidak terjadi seperti yang dialami di Kabupaten Garut dimana seorang ayah yang bernama Ajang mencuri HP tetangganya demi anaknya bisa belajar mereka tinggal di rumah yang reut dan tidak mungkin mereka bisa membeli HP nah jalan yang ditempuh itu adalah mencuri dan ini memang tidak benar tetapi sekali lagi rakyat berada dalam kesulitan yang luar biasa dan kita memang sangat peduli dengan mereka dan oleh karena itu tidak ada pilihan kita harus bersama-sama mengatasi masalah yang kita hadapi nah kemudian yang ketiga adalah mendorong rakyat untuk berbelanja hasil produksi dalam negeri tetapi kita juga mengkritisi dan prihatin di saat pemerintah mendorong supaya rakyat membeli atau berbelanja untuk kebutuhan yang dibeli dari produksi dalam negeri tetapi pada saat yang sama pemerintah mengimpor vaksin dari China dan ini saya sudah menyampaikan saya sudah sampaikan protes saya di media sosial ini sangat lucu, sangat aneh kita suruh rakyat untuk membeli produksi dalam negeri tetapi pemerintah mengimpor vaksin dari China nah ini yang kita harus lakukan untuk mengurangi dampak negatif dari krisis yang dialami masyarakat dan berpotensi untuk berubah menjadi resesi kita sekali lagi berharap kemerosotan ekonomi akibat corona ini segera bisa diatasi tetapi harus pada saat yang sama kita berjuang keras menghentikan yang namanya wabah corona yang terus meningkat jumlahnya mereka yang terkena positif corona saya kira itu berangkai respons saya terhadap masalah yang dihadapi mudah-mudahan kita terbebas terlepas dan terhindar dari resesi yaitu kemerosotan ekonomi di mana kita hidup bagikan pasak lebih besar dari tiang saya kira itu saja yang ingin sampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh